Halo, apa kabar Aris? Nampak lagi sama aku di readingan mingguan judiak Aris. Apa yang akan terjadi dengan kamu satu minggu ke depan? Ayo ikuti readingan aku. Energi biasa bersifat vice versa kebolak-balik dan ini bersifat general umum. Punya banyak orang, energi bukan cuma milik kamu. Jika kamu ingin dibacakan, silakan bersonal privat reading. Kita mulai aja ya buat Aris. Nampaknya di bulan Maret ini, khususnya di minggu-minggu ini ke depan, ada di antara kamu Aris yang sedang mengalami patah hati. Patah hati entah kekasihnya selingkuh, atau diambil orang, atau pun kabur di dalam hubungan ini. Dan akibat dari patah hati atau ditinggalnya pergi oleh kekasih, orang Aris ini banyak merenung, banyak menyendiri, larut dalam kesedihan. Lalu saya juga melihat di sini ada sebagian dari Aris lagi, yang ini bukan yang berpasangan ya, campuran kayaknya, yang khususnya lebih pada konsen, masalah keluarga. Dimana di dalam keluarga kamu ini tidak ada keharmonisan, entah dari istri, suami, ataupun anak. Kalian mengalami banyak keributan di dalam rumah tangga, ataupun di dalam rumah kalian. Banyak pertengkaran-pertengkaran, sebab kecil jadi masalah besar. Kekisruhan, hawa panas di rumah, dimanapun kamu berada, orang Aris itu mempengaruhi diri kamu, emosi kamu jadi nggak stabil. Apa yang kamu lakukan memancing kemarahan setiap orang, ataupun sebaliknya, orang lain memancing kemarahan diri kamu. Kamu berusaha untuk kuat. Kamu berusaha untuk sadar. Saya melihat sebegitu. Ada kekuatan dalam diri kamu. Di sini saya juga melihat, kekisruhan dan keributan di dalam keluarga kamu ini, akibat ada permainan halus mistik ya, dari seseorang. Nampaknya entah itu keluarga, sahabat, teman dekat kamu, orangnya perempuan. Di sini ada yang menginginkan kamu, mengalami berantakan di dalam hidup. Di sini ada burung hantu, di sini ada yang berputar, ada mistik yang bermain di sini. Ada permainan mistik, di sini magic, ilmu hitam, yang coba untuk mengganggu di kehidupan kalian. Dan betul saja, emosi kamu jadi tidak stabil. Saya melihat itu. Adanya pertengkaran, apapun yang terjadi keributan. Dan ini menyebabkan hati kamu terluka. Kamu banyak merenung diri. Berusaha intropeksi diri ke dalam. Saya melihat seperti itu. Sambil kamu terus mendekatkan diri kepada ilahi. Tapi kamu, saya lihat, lebih banyak stagnan, banyak merenung diri, merasa seperti menjadi korban, merasa diri kamu jatuh, dan sebagainya. Seperti hilangan keyakinan, hilang kepercayaan. Tapi kamu jangan lupa, bahwa kamu dalam keadaan dinaungi energi negatif. Sini ada burung hantu, sini ada pusaran. Kamu dinaungi ini energi negatif. Dan membuat kamu seperti delusi, halusinasi, bersedih, merenungi, meratap kehidupan ini. Kenapa di bulan Maret ini, tentunya di minggu-minggu ini, begitu sendu, kelabu. Dijauhkan dari rejeki, hawa panas di rumah, pertengkaran, rejeki begitu sulit, masuk di kehidupan kamu. Disini ada percampuran energi negatif yang memasuki di dalam kehidupan dan tubuh kamu. Hawa panas menyelimuti kamu. Disini ada katu The Emperor. Disini adanya petunjuk dari ilahi, bahwa kamu harus kuat. Kamu harus cepat tangguh, kuat, butuh bijaksana, butuh kebijaksanaan, butuh kekuatan dalam diri kamu, butuh komitmen, butuh ketegasan, bahwa kamu harus bangkit dari situasi seperti ini. Bahwa kamu harus kuat, harus bangkit, harus menata, restart dari awal kehidupan kamu. Apa yang dimulai dari mana ini akarnya kerusakan ini, sehingga ada pertengkaran, keributan, ada yang ditinggalkan, meninggalkan, ataupun masalah ekonomi yang jungkir balik ini, kamu harus berpikir, restarnya dari mana kerubuhan ini. Dan kamu tahu, bahwa di balik semua ini ada permainan mistik, dan kamu harus tahu cara menyelesaikan. Bertindaklah sebagai seorang raja, dengan sangat bijaksana, dalam mengambil keputusan, apapun itu. Hanya dibutuhkan kesabaran, ketegasan, komitmen yang kuat, dan disiplin di dalam diri kamu, maka kamu akan bisa melalui fase-fase ini. Di mana ada seseorang perempuan, atau karena musuh kamu, siapa yang kamu gak tahu, ataupun kamu tahu. Mendaki kerubuhan kamu, sehingga menyebabkan caos di dalam rumah dan keluarga. Pertengkaran, silb berganti datang, rubuhnya di ekonomi, keuangan, dan semuanya. Seperti kehilangan pegangan. Itu tata dari dalam diri kamu. Tata secara spiritual kamu. Bangkitkan yang di dalam. Keluarkan kemampuan yang di dalam itu, menjadi sumber kekuatan kamu. Kemudian, yang ada di fisik kamu, itu masukin ke dalam. Jadi, bagaimana caranya? Mengeluarkan energi cahaya. Bermeditasilah meditasi cahaya. Agar menyinari langkah hidup kamu. Kemudian, apa yang di luar itu? Fisik kamu. Kamu masukin ke dalam. Egonya buang. Amarahnya buang. Semua yang negatif-negatif buang. Lakukanlah tahap demi tahap itu. Kemudian, sucikan fisik kamu dan batin kamu. Kamu akan bisa melihat. Perkara ini mestinya bagaimana? Ujungnya bagaimana? Asalnya dari mana? Penyelesaiannya bagaimana? Kamu akan mampu mengatasi ini. Untuk bisa melewati ini, kamu butuh keyakinan. Butuh disiplin, komitmen di dalam diri kamu sendiri. Untuk bisa lepas dari ini. Pengaruh mistik guna-guna ini, yang tidak wajar ini. Dan putusnya hubungan, sakit hati, pertengkaran, ekonomi yang turun, dan sebagainya. Sedang kamu alami untuk kanser. Di bulan ini, khususnya di minggu-minggu ini. Oke, semangat. Eh, kanser. Sorry, Aris. Oke, untuk Aris, saya ucapkan, selamat berjuang. Selalu kuat. See you. Bye-bye.